Sementara itu bakal calon gubernur Jakarta Rituan Kamil menyebut harus menghormati putusan MK yang mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini akan menguntungkan rakyat sehingga memberikan banyak pilihan calon kepala daerah untuk menampung aspirasi warga. RK juga mengatakan tidak terbebani dengan putusan MK ini. Itu memang menjadi sebuah keputusan tentu satu harus dihormati kan karena kan MK adalah institusi negara yang mereview urusan perundang-undangan termasuk pilkada. Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon pilkada di seluruh Indonesia termasuk di Jakarta yang diuntungkan adalah warga. Karena kan warga akan disuguhi oleh adu gagasan. Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya kan makin bagus. Saya tidak masalah karena dengan banyak sedikit pun selama itu sesuai aturan tentunya harus dilakoni. MK hari ini mengubah aturan terkait syarat parpol mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah. MK menyatakan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu inkonstitusional. MK kemudian memutuskan untuk syarat mengusung gubernur diatur dengan syarat ambang batas perolehan suara di pemilihan legislatif disesuaikan dengan jumlah penduduk termuat pada daftar pemilih tetap. Permohonan uji materi ini sebelumnya diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Persidangan untuk perkara nomor 69-71 Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa Partai Buruh atau gabungan Partai Buruh beserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa Partai Politik atau gabungan Partai Buruh beserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Sampai jumpa.